Saya sampaikan adalah bahwa Kementerian Sosial ini yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, yang pertama ini yang sangat urgen adalah bagaimana realisasi bantuan untuk yang triwulan 4 dan nanti awal tahun 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional. Karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama bulan Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan oleh kepada penerima bantuan. Yang berikutnya adalah yang kedua adalah pemberdayaan. Jadi selama ini kita mencoba bagaimana bantuan itu kemudian mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa memang ada mekanisme mekasno pembinaan yang harus kami lakukan. Nah kami tidak bisa sendiri tentunya kami akan gandeng gubernur, kepala daerah dan utamanya adalah para perguruan tinggi dari perguruan tinggi setempat yang mengetahui persis bagaimana permasalahan-permasalahan di daerahnya. Kemudian kami juga harus antisipasi karena sesuai dengan ramalan BMKG akan terjadi setelah lanina, kira hujan yang tinggi maka akan ada el nino. Di mana kemarau ini sangat tinggi, itu tentunya akan berimplikasi pada hasil-hasil produk pertanian ataupun yang lain. Sehingga itu yang harus diimbangi supaya tidak terjadi kelaparan. Nah yang berikutnya adalah perbaikan data. Kami akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan untuk updating data tentang penerima bantuan. Karena ya memang pasti ada selisih, karena hari ini diupdate mungkin hari ini pula ada yang meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah itu yang harus kita terus tangani day to day dan terus terang, kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik dan juga masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Dengan demikian akan efektivitas akan bisa tercapai. Saya kira demikian. Terima kasih.